Intro Hai foodies, masih ingat sama gue Brian Ardianto atau Brian The Foodboy Gila Jajan? Wah gila, dikangen banget gue sama kalian semua udah lama kita gak syuting Gila Jajan nah hari ini kita mau jajan lagi tapi langsung ke edisi yang spesial karena gue mau jajan gak sendirian gue akan ditemenin sama cewek yang cantik berprestasi, terkenal dia ini adalah salah satu food artis kebanggaan Indonesia sering berkreasi bikin makanan-makanan atau kue-kue yang unik seringkali itu temanya horror please welcome Sarah Aprilia Hai foodies, salam Bri, apa kabar? Hai foodies, gue Sarah dan hari ini gue akan nemenin Brian di episode Gila Jajan hari ini Sarah apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik sekarang lagi sibuk ngapain akhir-akhir ini? seperti biasa ya bikin sesuatu makanan yang mungkin gak banyak kepikiran sama orang lain untuk buat gitu tema-temanya kayak kalau gak horror atau enggak bikin suatu makanan yang berbentuk sama makanan lain iya seling banget tuh kreasi-kreasinya Sarah tuh kita ngeliatnya apa tapi ternyata apa gitu bikin mind blowing nah emang itu tujuannya kayak gitu jadi mengecoh panca indera iya bener mempermainkan panca indera kita iya oke nih Bri di episode kali ini kita mau kemana nih karena ini kan panas ya foodies jadi enaknya tuh makan-makanan atau minum-minuman yang seger atau manis-manis wah bener banget tenang aja Sarah gue mau ngajak lo ke tempat yang cozy oke oke dan gak cuman itu tempat yang satu ini nih punya jajaran-jajaran yang enak banget juga minumannya nih seger-seger oke aku tunggu karena gue mau ngajak lo ke rumah kenangan ke rumah kenangan mohon maaf nih kok kayaknya kenangannya itu sangat ditekankan sekali tapi biasanya nih kalau yang namanya kenangan itu selalu berhubungan dengan mantan ya kan dan biasanya namanya mantan itu kan yang gak ada manis-manis dan segernya nih biasanya pahit mohon maaf nih ini rumah kenangan apa gitu loh kenang aja rumah kenangan yang satu ini tuh bakal bikin kita happy oke pokoknya langsung aja kita jajat bikin kenyang juga kan pastinya langsung aja kita masuk yuk let's go let's go apa kabarnya gue ya selamat datang buat orang lain iya siapkan iya makasih mas wah ini nih halo selamat datang di rumah kenangan halo 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 mas Oh rumah kenangan maksudnya yang jual kopi kenangan Iya bener banget Kalau foodies di rumah pasti udah tau banget ya sama kopi kenangan Ini tuh retail F&B pertama di Asia Tenggara yang berstatus unicorn Dan for your information nih foodies Kopi kenangan sekarang udah ganti jadi kenangan brand Jadi gak cuman sediain kopi doang Tapi ada banyak makanan dan cemilan-cemilan Iya sih Iya sih emang pilihan makanannya banyak banget ya Oh udah jadi nih Iya Iya Terima kasih Oke terima kasih Aku baru pertama kali loh kesini Ini suasana itu fozy Enak banget sih buat nongkrong bahkan buat ngerjain tugas ya gak sih Iya Soalnya tempatnya tuh instagramable Bikin-bikin konten atau enggak foto-foto OOTD tuh bisa banget Ayo minum dulu lah Minum dulu ya foodies ya Aus banget nih aus-aus panas Seger ya Eh Batoibri Kita disini cuma nongkrong-nongkrong aja nih gak ada challenge apa gitu Emang ya partner gila-gila jajan gue hari ini tuh gila-gila challenge foodies Ada gak sih Batoibri? Ada gak sih? Ada gak sih? Ada dong Wow Challenge-nya adalah Blind for the Challenge Kalian akan ditutup matanya Mata batinnya Mata penerat Dan terus kalian akan mencicipi soft baked cookies terbaru dari Kenangan Brands Yang namanya Kenangan Manis Weee cookies Nah itu bagian utama kalian Dan tebak ingredients apa aja yang ada di dalam cookies itu Dan yang tebakannya paling banyak benernya akan dapat hadiah Hadiahnya saham Kenangan Brands Wow Bener Hadiahnya adalah 6 jenis cookies dari Kenangan Manis Oke aku siap Oke aku siap untuk challenge kali ini Apa aja sih apa aja cookiesnya penasaran? Ada Frenchie, Very Fun Fatty, Pisco Crunch, Red Filthy Madness, Nicola Chill Dan yang terakhir ada Joy in the Dark Side Joy in the Dark Side Namanya lucu-lucu banget biasa ya Iya sumpah Jadi gak sabar buat cobain dan jadi pemenangnya Oke I'm sorry tukang kue Ada tukang kue semoga ya Iya sih kudis Dia emang beker tapi gue lebih semangat Jadi gue pasti akan jadi pemenangnya Aku juga akan jadi pemenangnya Jadi pemenangnya ada 2 Kita lihat aja siapa yang jadi pemenangnya Siap Keluarkan kue nya Keluarkan kue nya Keluarkan kue nya Aku yang tenggorak Wah ini tuh mengingatkan kita sama salah satu challenge di Masterchef ya Iya sih makanya kan cocok banget kan sama rumah kenangan ya kan Kenangan kita banget di Masterchef Sekarang kita pake dulu ya ini blindfoldnya dulu Oke kita pake dulu ya ini blindfoldnya dulu Sip Oke Pukis pertama Pukis pertama Pukis pertama Oke wanginya enak Wow Oke 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 Bisa nebak ya Lihat kan nih pak Hmm Wow silau Gak boleh nyontek pri Kita lagi ujian Iya Aku udah nulis 14 ingredients sih Wah Ini berapa Ini kita perlu nulis gramnya gak Hehehe Sog banget deh Sog Sekombong banget please Udahlah ini Udahlah aku mah Coba kasih lihat kesana dan ada jawaban Sarah dulu deh Enakan Set Strawberry jam Mesis Ada mesisnya di atasnya Butternya berasa banget Brown sugar sih Pakai brown sugar setelah aku ya Oke Sama-sama Banyak banget sih Sprinkles atau confetti Strawberry jam Butter Vanilla Sea salt Jawabannya yang benar pak Ya Rainbow sprinkles Sea salt Strawberry jam Bener dong aku, ada nih konfetti, jam, sisul. Aku mesis coklat, bener gak? Bisa dibilang berapa. Hahaha, mesis coklat. Wow, meriah ya? Wow meriah sekali. Ini cantik sih, kita langsung buka aja ya. Kita potek nih isinya. Karena kan tadi kan dibilang ada strawberry jamnya. Kita buktikan, beneran gak? Ini strawberry jamnya banyak sih. Banyak banget strawberry jamnya. Wangi juga. Emang wangi butternya tuh... Wangi butter, serius. Parah ya. Tantangan kedua. Parah. Enak banget. Rasanya gimana? Rasanya pastinya enak. Ini lebih soft. Sampai speechless. Ini lebih soft daripada yang tadi, tadi renyah. Ini lebih soft. Gak bisa debak. Udah. Diambil dulu. Hah? Enak. Enak banget. Silahkan dibuka. Enak. Silahkan dibuka. Oh, buka ya Allah. Hahaha. Lu mau nulisnya gak? Di belakangnya ya? Di pairing sama ini enak banget. Apa yang mau gak enak Brian? Hahaha. Oke, mari. Mari. Banyak banget buisnya. Luar biasa nih. Luar biasa nih. Hahaha. Hahaha. Enggak sih. Yang utama aja kan. Oke, oke. Baik-baik. Wah. Bentar. Enggak. Enggak usah bikin puisi kali. Hahaha. Waktunya sekarang gantinya Brian balian buat. Ada apa? Choco chips. Peanut butter. Kayak brownies atau coklat gitu rasanya. Dan sea salt pastinya. Oke. Oke. Kalau dari Sarah. Amin. Choco chips. Butter. Sea salt. Honey. Oke. Lalu kukisnya dengan join the dark sun. Join the dark sun. Dark choco. Sea salt. Dan. Steppy peanut butter. Yeay. Oke. Deku bener semua ya? Iya. Ini kukisnya. Oke. Wow. Lihat nih. Ada coklat-coklatnya. Choco chipsnya kayak gede-gede gitu. Ini dengan potongan coklat yang cari. Potongan coklat ya? Kita coba buka ya. Oh dalamnya itu peanut butter. Oh. Jadi coklatnya tuh ada yang melt-melt juga di tengah. Ada peanut butter. Dan bener-bener dark ya. Hmm. Coklat banget sih nih. Bener-bener kan kata aku? Sama kopi hitam. Cocok. Kawin sih bro. Kawin banget. Kawin banget ya? Kawin banget. Wow. Tiap kukis tuh punya tekstur yang beda-beda sih. Tapi kalau kita kayak pijit-pijit gini emang soft ya? Soft. Soft bake. Ini rasa-rasanya pernah ada nih saat hidup ini. Sumpah. Familiar banget sih. Sumpah ini bingung-bingung. Ini tengahnya enak tapi apa ya? Sudah. Oke ya. Ada ya. Kayaknya aku bakal nyebut dikit doang deh. Image kita dipertaruhkan ya. Sumpah sih ini jangan sampai memalukan. Silahkan. Boleh kita. Seperti rasa yang pernah ada namun terlupakan. Tinggung banget. Oke. Kamu cuma tau dua deh kan. Oke. Tidak di sana. Set. Sopi selai familiar. Enak tapi aku lupa. Sumpah itu enak tapi apa ya? Apa ya? Kalau dari Brian? Si salt. Si saltnya emang rasa ya? Kerasa banget. Selai coklat atau nutella bener gak ya? Sama kayak ada crumble seternya-renyanya gitu. Itu nama cookiesnya Frenchip. Oh Frenchip. Wow. Kerennya simple aja. Isinya ada dark chocolate, sea salt, dan chocolate chip. Tapi kok enak banget sih dalemnya? Kayak ada selai coklatnya. Dark chocolate. Oh itu dark chocolate. Oh dark chocolate biasa tapi enak. Tapi enak sih emang. Itu legit banget. Ini berapa-berapa nih? Satu. The one and only. Ini dia Frenchip. Oh ini yang membingungkan kita. Yang membingungkan. Coba coba buka tengahnya deh. Nah ini nih ada bolir-bolir sih saltnya. Masih ini coklat chips ya? Hmm coklat chipsnya dia tuh tipe coklat chips yang gede-gede gitu gak sih? Siap buat tiki sempat? Siap. Enak. Oke. Oh. I know. Udah bisa deh bang? Oke. Oke silahkan di muka. Wow. Tebak. Enak banget ya jadi ingin memilih. Hahaha. Bisa aja lagi ya Allah. Panjang. Hahaha. Kita lagi gambar pemandangan. Lima. Sampai. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Nanti kita masuk pressure test. Hahaha. Oke. Dondain Brian. Ini? Apa tuh? Ini dong lihat. Lihat. Budis lihat ini apa. Ya emang bener sih pasti ada cinta ya di dalamnya. Hehehe. Butella. Sea salt. Crumbles. Dan cinta budis. Soalnya seenak itu sih. Kamu gak pakai cinta gak mungkin enak. Iya. Boleh ya sih. Boleh ya. Boleh ya. Ya udah maklumin aja ya. Hahaha. Hahaha. Oke silahkan Sarah. Ini ini ini. Pasti ada kan. Nomor satu kan pasti Nutella. Hahaha. Ini adalah. Nutella and chill. Yeay. Siap tutus aja. Nutella. Akhirnya. Choco chips. And sea salt. Oh. Akhirnya aku tidak mengecewakan untuk kami misalnya. Benar ya Anda ya. Nutella and chill. Tapi nutellanya itu kayak. Agak gaul gitu tulisannya. Nutella and chill. Nutella and chill. Iya. Sea saltnya selalu terdepan ya. Seperti biasa. Oh iya bener ada bintik-bintik. Choco chips. Ini nih. Moment of truth. Aduh itu banyak banget. Oh my God. Wow. Emang ini coklat banget sih. Ini kayaknya gak usah dijelasin udah bisa dilihat ya. Nutellanya tuh udah. Banyak banget. Manggil banget. Ini buat pecinta Nutella. Cinta coklat. Gue yakin ini kayak sangat-sangat dimanjakan sih. Ready untuk cookies nomor 5. Ready. Tidak. Tidak. Bentar ya. Wah. Ketebak. Ini sih beda ya. Topingnya udah ketebak banget sih. Sangat familiar dan ini adalah kesukaan sejuta umat. Langsung terpotek dia. Aromanya. Hmm. Udah jelas sih. Ini wangi banget. Khas banget ya. Khas banget. Bukan rengginang. Bukan rengginang. Bukan rengminang. Emping juga bukan ini. Oke. Silahkan dibuka. Oke. Jawaban Anda. Nulis apa lagi ya. Oke. Oke. Coba Sarah ada yang kasih. Ceng. Bacain Sarah. Cinnamon. Biscoff biscuit. Biscoff jam. Sea salt dan. Ah, ikut ikut. Ikut ikut logo. Enggak ini logonya dong. Oh iya. Oh iya bener ya. Iya bener. Oke. Ini sih kita sehati sih. Sea salt. Biscoff biscuit. Biscoff selai atau jam. Cinnamon juga. Soalnya cinnamon nya. Berasa banget sih. Berasa banget. Oke. Jawabannya adalah. Jangan, 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 jangan. Langisnya pertama. Biscoff crunch. Oke. Oke. Ada lotus bread. Alias Biscoff. Tapi yang selanjutnya. Terus ada lotus biscoff. Biscoff biscuit. Deng, deng. Ada choco cheat. Wah. Choco cheat nya ketinggalan. Ketinggalan. Kok sedih gitu sih bukan. Terus? Wuduh. Hah serius. Oh iya. Tapi kok wangi. Tapi gak enhance banget gak sih. Oh bisa jadi. Biscoff biscuit nya itu. Kalo di bake lebih keluar lagi kan ya. Rasa rempah-rempahnya gitu. Itu rempah-rempah banget loh. Beneran. Wanginya enak banget. Selalu sih sea salt. Sea salt mah terdepan ya. My love sea salt. Ini bentuknya. Oke. Ternyata dia ada choco chips. Oh iya ya ada choco chips. Choco chips nya. Selalu tertinggal. Wangi banget sih cinnamon nya. Nih jadi ini ada. Biscoff spread nya ini di tengah ini ya. Ini moist loh dalemnya. Kayak agak-agak moist gitu gak kering. Sebenernya gue masih gak terima. Ini ada cinnamon nya ya. Pasti ketinggalan tuh sebenernya tuh. Chef nya gak mau buka resepnya nih. Ready sama khusus akhir. Oke. Wah. Familiar. Kira-kira apa nih ya. Wanginya beda. Udah bisa nebak. Ya mau wangi apa sih wangi apa sih. Wah. Oke. Siap. Silahkan di buka. Oke. Jangan. Oke. Benarkan. Oke. Aduh kenyang ya Allah. Sudah. 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 Jeng, jeng. Sea salt pastinya. Peanut crumble. Cream cheese. Terus kayak ada coklat-coklat red velvet. Gimana gitu. Kira. Oh dari Sarah. Red velvet paste. Selai coklat. Dark chocolate gitu. Sea salt. Yang benar adalah. Red velvet benar. Yeay. Yang kedua adalah. Biasanya red velvet itu pasangnya sama. Cream cheese. Yeay. Tapi ini homemade cream cheese. Wow. Oke. Dan ada peanut crown. Yeay. Luar biasa banget ya. Raya topali dari website buat. Hahaha. Jadi ini namanya adalah. Red velvet. Madness. Madness. Serem banget ya bentuk kuenya. Cocok untuk. Gila aja aja nih. Serem-serem lucu. Mari kita amati. Ini atasnya. Ini gak sih kayak ada pinatnya. Oke. Merah putih. Selalu ya dalamnya itu isiannya banyak. Luarnya renyah. Dalamnya itu moist legit. Cheezy tapi gak terlalu manis gitu ya. Ya gak sampai bikin enak gitu. Enggak enak. Mana kita udah makan enam ya Sarah ya. Iya. Hehehe. Dan pemenang. Blight the Foodcast Challenge. Gila dadeng hari ini. Jatuh kepadanya. Brian Adil. Ah tidak. 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 Satu box. Kenangan manis isi enak. Selamat. Selamat. Eh lucu banget deh ini. Boxnya ya. Lucu banget. Ini. Pertama-tama. Gue mau ngucapin terima kasih buat Allah SWT. Buat kenangan Brands. Dan semua tim KOKIKU TV yang terlibat. Wow. Lengkap ya. Lengkap ya. Sangat gumus. Lengkap ya. Dan juga yang isi tiga. Wow. Lucu sekali. Lucu sekali ya. Yaudah ini buat juara kedua kali ya. Jadi kenangan manis ini dijual. Bundling juga. Isi manis juga dengan kemasan yang lucu Pak. Lucu. Lucu. Oke dari semua cookies yang udah kalian coba. Kolkorit kalian apa? Aku tuh suka sama yang join the dark side. Karena dia tuh rasa dark coklat. Ketemu peanut butternya tuh kayak kawin banget. Kawin banget ya. Apalagi pake kopi ya. Kopi yang original americano mantep banget. Kalau favorit lu yang mana Sarah? Kalau gue suka banget nih sama yang tadi ada stroberinya. Oh. Yang very fun fatty. Itu tuh rasa stroberinya gomet banget. Enak banget sih rasa stroberinya tuh segar. Terus isiannya lagi-lagi banyak. Kalau lu suka makan cookiesnya pake apa cara enaknya? Sebenernya emang enakan kalau makan yang manis-manis itu di pairing sama minuman yang pahit-pahit juga ya. Yang gak terlalu manis ya. Iya yang gak terlalu manis. Jadi tuh kawin banget. Tapi kalau tadi sama kopi kenangan mantan gimana? Itu juga enak juga sih. Enak juga ya. Enak juga. Jadi tergantung favorit kalian aja foodies. Apapun cara makannya cookies kenangan manis ini tuh selalu enak dan nageh Sarah. Iya. Tau gak karena apa? Kenapa tuh? Karena ini tuh soft baked. Jadi lembut dan moist banget. Oh benar. Apalagi ingredientsnya ini semuanya premium. Ada topping sea salt yang premium juga. Iya. Jadi mau kita makan 1, 2, sampai tadi kita makan 6 kan ya. Iya. Itu tuh tetap legit, gurih-guri savory, dan gak bikin enak sama sekali. Nah bener banget Brie. Yang gue suka ya rasa butternya itu bikin dia tuh nyatu banget. wangi banget, dan coklatnya itu karena premium gak bikin enak. Oh. Terus juga kan tadi isiannya tuh berlimpah banget ya. Jadi lumer banget di mulut. Jadi foodies yang mau cobain kenangan manis ini bisa banget langsung ke 55 outlet kopi kenangan featuring kenangan manis. Tapi tenang aja, karena soon akan buka di semua outlet kopi kenangan. Dan yang penasaran sama outletnya dimana aja bisa langsung cek ke instagram at kenanganmanis.idn. Langsung aja cek highlightnya ya. Nah foodies, buat yang penasaran nih, langsung aja order kenangan manis cookie ini lewat aplikasi Kopi Kenangan. Karena denger-dengar banyak promo ya Sar ya. Nah bener banget, lagi ada voucher pake kode promo KM Kokiku yang dapet diskon 50% Dan untuk pembelian kenangan manis via aplikasi Kopi Kenangan. Pembelanjaan minimal Rp20.000 dengan maksimal diskon Rp20.000. Promo ini tuh gak berlaku untuk bandel 3, 6, 12 dan juga promo lainnya. Promo ini denger-dengar berlaku sampai 30 Juni 2022. Nah tapi selain lewat aplikasi Kopi Kenangan, foodies juga bisa order kenangan manis ini lewat aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan juga Traveloka It's. Ya betul banget. Nah Sar, sebagai penutup, lo mau kasih rating berapa nih buat cookies kenangan manis dari skala 1 sampai 5? Oke untuk overall, 6 cookiesnya akan gue kasih nilai berapa ya? 4,9! Yeay! Nah kalau lo berapa tuh? Gue mau kasih rating 4,95! Yeay! Nah tapi ya Bri, berapa pun ratingnya gue sih gak nolak ya kalau diajak ke rumah kenangan ini lagi. Ya tapi jangan cuma nunggu diajak, ajak juga dong temen-temen lo dan juga keluarga lo kesini. Pasti, pasti sih gue akan ajak saudara, temen, keluarga buat ke rumah kenangan. Kalau mantan enggak ya? Oh enggak. Bye bye! Oke pokoknya thank you banget Sar udah nemenin gue jajan hari ini. Jadi partner gila jajan yang seru. Semoga karir lo makin menanjak pemen konten lo makin sukses. Amin terimakasih banyak Kudis, terimakasih banyak juga Brian untuk ngajak gue jajan-jajan seru hari ini. Pokoknya pastinya hari ini kenyang dan puas. Kudis, kalau lagi penasaran ini ada program apa aja ya di Kokiku TV, juga pengen nonton episode-episode lain gila jajan, langsung aja ke YouTube channel Kokiku TV. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kokiku TV, share dan like semua konten-kontennya Kokiku TV. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram kopikenangan.id, juga kenanganmanis.idn. Gue Brian Ardianto. Dan gue Sarah. Sampai jumpa di Gila Jajan selanjutnya. Gila Jajan, bisa gila kalau enggak jajan. Wuhuu! Pas dulu. Weee, thank you, bye! Makan lagi. Makan, 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 makan!